Halo, jumpa lagi dengan channel kami ya, jangan lupa selalu like ya, komen sama subscribe untuk kali ini saya akan membahas masalah makanan, makanan ini adalah makanan tradisional tapi dibikin menjadi istimewa, jadi masakan modern ya, yaitu adalah singkong goreng keju, mari kita simak cara bikinnya, bahan-bahannya cukup mudah, ini adalah singkong yang sudah direbus, yang sudah dibungi, kita repus kemudian, yaitu kita goreng ya, dengan minyak sedang dan api tidak terlalu panah nah, untuk cara merebusnya harus cukup ini ya, cukup lunak, supaya nanti pas digoreng itu empuk nah, ini sudah dikasih bumbu-bumbu, kemudian direbus, setelah tanah ya, kita kupus ya, kupus dengan kemudian, itu kemudian kita goreng, ya ini goreng sampai berwarna kecoklatan kemudian setelah itu, kita tiriskan supaya minyaknya turun ya, karena kalau banyak minyak berbahaya kolesterol, nah ini sudah matang ya, diangkat satu persatu dan ditiriskan supaya minyaknya hilang atau minyaknya berkurang, oke mari kita lihat ini hasil dari goreng ya, cukup menggoda ya, ini nanti saya mau kasih topping ya, toppingnya bebas, kalian bisa gunakan apa saja, nah saya gunakan susu kental manis ini supaya nanti toppingnya merekat dan membuat cita rasa manis ke dalam singkongnya mungkin ini bisa buat ide kreatif di rumah, buat jualan bisa juga ya, atau buat camilan di saat hujan atau di saat udaranya lagi mendung kita parut, ya kita parut keju ya, keju bisa dibeli dimana saja di toko-toko terdekat parutnya, parutnya kecil-kecil supaya rata ya, jadi keju ini banyak disukai anak-anak, jadi istimewa sekali kalau karena keju adalah olahan dari susu ya, hanya rasanya gurih ada susu, kemudian toppingnya keju tapi bagi yang tidak suka keju bisa juga diganti yang lain, bisa kacang atau mungkin ya, coklat misis ya, atau yang lain, yang penting sesuai selera, tidak terbatas atau harus ini harus itu, oke ini cukup banyak sudah, kemudian nanti kita mau kasih topping lain, karena kalau keju doang rasanya cuma asin ya, asin sama manis ditambah keju, apa namanya, singkongnya sudah gurih tinggal kita cari yang agak manis macam meses ya, kita pakai meses meses juga dijual dimana saja, bisa di toko-toko terdekat atau mungkin di apotek, bukan apotek, di alfamat ya maksud saya oke, ini saya kasih sedikit ya, nggak usah banyak-banyak karena nanti rasa, rasa ininya kalah ya misalnya kebanyakan coklat, nanti kejunya hilang kemudian saya sengaja kasih topping, ini warna-warni ya, supaya kesannya menggoda gimana rasanya, enak, coba makan hmm, mantul hmm, mantul selamat menikmati